Halo teman-teman para investor dan trader kripto, di video kali ini saya akan mendiskusikan tentang perkembangan terbaru terkait Mitra Ripple, Volante Technologies, yang telah berhasil menyelesaikan uji coba pilot sistem pembayaran instan FEDNOW dengan salah satu bank kastadian terbesar di Amerika Serikat. FEDNOW adalah sistem pembayaran instan baru yang sedang dikembangkan oleh Federal Reserve Amerika Serikat. Diharapkan sistem ini akan diluncurkan pada tanggal 20 Juli 2023 mendatang. Mari kita simak ulasan selengkapnya. Namun perlu diingat video ini bukanlah saran finansial dan tidak bermaksud untuk mengajak kalian membeli atau menjual mata uang kripto. Teman-teman, Volante Technologies merupakan pemimpin dalam solusi pembayaran cloud yang menyediakan berbagai solusi pembayaran kepada lembaga keuangan. Uji coba pilot FEDNOW oleh perusahaan ini melibatkan pengiriman, penerimaan, dan transfer antar bank. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa platform Volante kompatibel dengan sistem FEDNOW dan dapat mendukung kebutuhan lembaga keuangan. Keberhasilan penyelesaian uji coba pilot ini merupakan tanda positif bagi Ripple dan XRP. Volante adalah salah satu mitra kunci Ripple dan keterlibatannya dalam projek FEDNOW menunjukkan bahwa Ripple berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari peluncuran sistem baru tersebut. Beberapa ahli percaya bahwa peluncuran FEDNOW dapat secara tidak langsung memberikan manfaat bagi XRP. Hal ini dikarenakan XRP merupakan aset digital yang dirancang untuk pembayaran cepat dan efisien. Seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang mengadopsi sistem FEDNOW, kemungkinan mereka juga akan mulai menggunakan XRP untuk memfasilitasi pembayaran mereka. Peluncuran FEDNOW hanyalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga XRP pada bulan Juli ini. Faktor lainnya meliputi hasil dari gugatan Ripple versus SEC dan data on-chain. Jika gugatan diselesaikan dengan keuntungan Ripple dan data on-chain menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap XRP, harga token ini dapat mencapai 1 dolar atau bahkan lebih tinggi. Secara keseluruhan, penyelesaian uji coba Pilot FEDNOW merupakan perkembangan positif bagi Ripple dan XRP. Hal ini menunjukkan bahwa Ripple berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari peluncuran sistem baru ini, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan harga XRP. Namun harga XRP pada akhirnya akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk hasil dari gugatan Ripple versus SEC dan data on-chain. Itulah ulasan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan update kali ini. Jangan lupa untuk terus pantau dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar XRP dan pasar kripto lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!